Hai, pada video ini gue akan mereview tentang 7 Habits of Highly Effective People. Berbeda dengan buku pengembangan diri pada umumnya yang berfokus pada personality ethics, buku ini berfokus pada karakter ethics. Karakter berarti sesuatu yang mengakar dan menjadi bagian dari diri kita. Sehingga, buku ini bertujuan untuk mengubah karakter atau diri kita, agar menjadi sangat efektif dalam hidup. Bayangkan sebuah gunung es, personality ethics hanya berfokus pada tampilan luar atau sesuatu yang hanya terlihat di permukaan, yaitu teknik-teknik dengan tujuan untuk mendapatkan hasil instant. Sedangkan karakter berfokus pada sesuatu yang lebih mendasar dan melekat pada diri kita, seperti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Kebiasaan yang pertama adalah be proactive atau menjadi proaktif. Sebelum itu, gue akan menjelaskan lingkaran kontrol di dalam hidup. Di dalam dunia ini, terdapat hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada juga hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, antara lain cuaca, ekonomi, politik, kesalahan orang lain, pendapat orang lain, dan sebagainya. Tapi, ada juga hal-hal yang bisa kita kontrol, antara lain sikap kita terhadap suatu hal, apa yang kita lakukan di waktu uang, hobi kita, dan sebagainya. Buku ini membagi dua cara seseorang untuk menjalani hidupnya. Menjadi seseorang yang reaktif atau menjadi seseorang yang proaktif. Seseorang yang reaktif cenderung mempersoalkan sesuatu yang di luar kontrolnya. Emosinya tergantung oleh keadaan dari hal-hal yang di luar kendalinya. Ketika cuaca buruk, dia akan merasa jengkel. Ketika cuaca bagus, dia akan merasa senang. Ketika orang lain berpendapat buruk tentang dirinya, dia akan merasa kecewa. Ketika dipuji, dia akan senang. Singkatnya, kebahagiaan, kesedihan, mood, performa, semuanya tergantung dengan situasi yang di luar kontrol atau kendalinya. Sehingga, orang yang reaktif akan menyalahkan keadaan yang menimpanya apabila mengalami kegagalan. Berbeda dengan orang yang reaktif, seseorang yang proaktif adalah seseorang yang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Mereka memiliki kekuatan untuk responsable. Artinya, mereka memiliki kemampuan untuk merespon segala hal yang di luar kontrolnya dengan bijaksana. Mereka menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan berfokus hanya pada hal yang dapat mereka kendalikan. Seseorang yang proaktif tidak menjadikan hal itu sebagai alasan atas kegagalan mereka. Kebiasaan proaktif menjadikan kita sebagai manusia yang tangguh dan mampu menghadapi masalah. Ketika saat-saat sulit datang, kita tidak akan menyalahkan keadaan yang di luar kendali kita. Kita akan melihat ke dalam diri kita sendiri dan mencari solusi melalui sesuatu yang dapat kita kendalikan. Mat, mari kita lihat contoh sikap reaktif dan proaktif dalam cerita berikut. Dua orang mahasiswa dinyatakan gagal dalam ujian. Mahasiswa yang reaktif akan menyalahkan dosen karena telah memberikan soal yang terlalu sulit atau ketidakmampuan dosen dalam menjelaskan materi dengan benar. Berbeda dengan mahasiswa yang proaktif, ia akan melakukan introspeksi diri dan bertanggung jawab penuh atas kegagalan yang ia alami. Ia hanya akan berfokus pada dirinya dan bertanya hal apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki diri. Mahasiswa yang proaktif gak akan menyalahkan siapapun atas keadaan buruk yang menimpannya. Kebiasaan yang kedua adalah begin with the end in mind. Kebiasaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa hampir segala hal di dunia diciptakan dua kali. Proses penciptaan pertama terjadi di pikiran kita. Kemudian proses penciptaan yang kedua terjadi melalui tindakan kita. Untuk mencapai tujuan dalam hidup, tentu hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menciptakan tujuan tersebut, yaitu suatu destinasi akhir dari setiap langkah yang akan kita lalui. Sebagaimana kita menentukan titik koordinat di dalam suatu peta, agar kita tiba di tempat tujuan. Dengan gambaran destinasi akhir yang jelas, kita pun dapat membuat rencana yang matang, serta langkah yang harus kita lalui untuk mencapainya. Tanpa tujuan, kita tidak mungkin bisa menentukan apakah setiap langkah yang kita ambil sudah tepat, atau justru malah menjauhkan kita dari tujuan kita. Kebiasaan yang ketiga adalah put first thing first, atau prioritaskan hal terpenting. Di sini, kita harus mulai merefleksikan aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari. Kita harus membiasakan diri untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang kita kerjakan saat ini adalah hal terpenting untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi, fokus dari habit put first thing first adalah time management. Setiap orang tentunya cuma punya waktu 24 jam dalam sehari, sehingga sangat penting untuk kita memprioritaskan waktu kita untuk hal-hal yang signifikan saja. Dalam hal ini, Stephen R. Coffey membagi 4 kuadran. Setiap aktivitas yang kita lakukan dapat kita masukkan ke dalam kategori kuadran ini. Kuadran ini dibentuk berdasarkan 2 indikator, yakni seberapa penting dan seberapa mendesak. Kuadran 1, penting dan mendesak. Aktivitas ini harus segera dilakukan karena mengancam keberlangsungan hidup kita. Misalnya, keluarga kita ada yang sakit dan kita pun harus membawanya ke rumah sakit. Atau tiba-tiba ada kebakaran, itu kita harus melakukan sesuatu untuk hal itu. Kuadran ketiga, tidak penting, mendesak. Aktivitas ini harus segera dilakukan, tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian tujuan kita. Misalnya adanya telepon, acara-acara gathering dengan teman. Kuadran 4, tidak penting dan tidak mendesak. Aktivitas ini biasanya bersifat hiburan. Misalnya, menonton TV, buka Facebook, atau Instagram. Stephen R. Coffey menyarankan untuk mengurangi aktivitas di kuadran 4 ini. Kuadran 2, penting dan tidak mendesak. Aktivitas inilah yang memberikan kita keuntungan dalam jangka waktu panjang. Hal-hal kecil yang tidak mendesak, tetapi mendekatkan kita pada tujuan kita. Beberapa diantaranya adalah olahraga, mempererat relasi dengan orang terdekat, membaca buku, dan sebagainya. Tentunya, aktivitas di kuadran 2 ini bisa beragam bergantung dari tujuan hidup kita. Untuk menjadi seseorang yang efektif, kita harus mulai membangun kebiasaan untuk memprioritaskan aktivitas kita di kuadran 2 ini. Kebiasaan keempat adalah Think Win-Win. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering mengalami situasi yang memerlukan kesepakatan di antara dua pihak atau lebih. Hasil dari kesepakatan tersebut seringkali menentukan hubungan atau relasi dari pihak-pihak yang terlibat. Suatu kesepakatan bisa berujung keuntungan pada satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Kesepakatan ini dideskripsikan oleh Stephen R. Covey sebagai kesepakatan yang bersifat win-lose. Kesepakatan ini sering terjadi karena suatu mindset kelangkaan. Yaitu sebuah keyakinan di mana segala hal di dunia ini terbatas dan kita harus merampasnya dari orang lain. Sehingga untuk seseorang bisa menang, maka harus ada orang lain yang kalah. Stephen R. Covey menekankan betapa pentingnya suatu hubungan atau relasi yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan keluarga, teman, rekan bisnis, dan sebagainya. Sehingga setiap kesepakatan yang kita buat haruslah berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan, yaitu think win-win. Misalnya, lo pengen beli mobil nih dari teman lo, mungkin lo akan seneng kalau harganya terlalu murah, tapi teman lo yang akan kecewa. Atau sebaliknya, kalau harganya kemahalan, teman lo seneng, tapi lo kecewa. Kesepakatan kayak gini sifatnya adalah win-lose atau lose-win. Stephen R. Covey menyarankan kita untuk gak melakukan kesepakatan yang kayak gini. Karena dalam jangka panjang, kesepakatan ini bisa merusak relasi lo dan teman lo. Sehingga, kalau kesepakatan yang bersifat win-win tidak bisa kita temukan, jalan keluar terbaik adalah tidak ada kesepakatan sama sekali atau no deal. Kebiasaan kelima adalah seek first to understand than to be understood. Stephen R. Covey memulai bagian ini dengan bercerita tentang pengalaman dirinya sebagai ayah. Dia bercerita tentang anaknya yang ngeyel dan gak mau mendengarkan nasihat dia. Akhirnya, dia pun meminta saran dari temannya. Temannya justru malah balik bertanya. Bukannya, untuk dimengerti orang lain, kita harus mengerti orang lain terlebih dahulu? Sebenarnya kita sudah menyadari bahwa relasi yang baik dibentuk berdasarkan rasa saling mengerti. Tetapi, ironisnya banyak diantara kita yang mendengarkan dengan intensi untuk menjawab, bukan dengan intensi untuk mengerti. Padahal, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dan memiliki paradigma yang berbeda juga. Tapi, kita justru memaksakan paradigma yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah orang lain. Misalnya, ada seorang mahasiswa dan temannya menecurhat tentang dia gak betah di suatu jurusan kuliah yang dia ambil sekarang. Terus, si mahasiswa malah menghujani dia dengan nasihat karena gak bersyukur udah bisa kuliah. Bukannya mencari tahu lebih dalam apa penyebabnya. Di sini, mahasiswa itu menempatkan diri sebagai lawan, bukannya menempatkan diri sebagai kawan dan melihat masalah secara bersama-sama. Kebiasaan ke-6 adalah sinergi. Bayangkan suatu situasi di mana sekumpulan ahli yang berbeda latar belakang berkumpul di suatu ruangan. Mereka ingin menyelesaikan satu permasalahan. Masing-masing memiliki cara yang berbeda dan paradigma-nya sendiri untuk melihat satu permasalahan tersebut. Ketika dihadapkan pada situasi yang syarat dengan perbedaan, sebagian besar orang mungkin menyarankan kita untuk berkompromi. Tapi, Stephen R. Coffey menyarankan kita untuk bersinergi. Seorang pemimpin yang baik akan selalu berusaha untuk mencari sinergi, bukan memaksakan salah satu anggotanya untuk berkompromi. Ia akan selalu dapat menghargai perbedaan di dalam paradigma atau cara pandang setiap orang. Untuk dapat memiliki kebiasaan bersinergi, pertama-tama kita harus menerapkan kebiasaan 4 dan 5 tentang think win-win, then seek to understand, then to be understood. Kita juga bisa membayangkan konsep sinergi dengan sepotong kayu. Ketika dua potong kayu disatukan, kekuatannya gak akan cuma dua kali lipat, tapi berkali-kali lipat. Kebiasaan terakhir adalah sharp in the soul. Kita dapat menerjemahkannya sebagai asahlah gergaji. Stephen R. Coffey mengawali bagian ini dengan bercerita tentang pemuda yang sedang menggergaji pohon hampir selama 6 jam. Kemudian, seorang tetangga menghampirinya. Tetangga itu bertanya kepada sang pemuda, kenapa sang pemuda itu tidak mengasah gergajinya terlebih dahulu. Pemuda itu pun menjawab, katanya ia gak punya waktu, ia sedang terburu-buru. Padahal, pengasah gergaji hanya butuh waktu beberapa menit, dan ia dapat melesaikan pekerjaan itu dalam waktu 2 jam. Mungkin terdengar konyol, tapi kenyataannya sebagian besar dari kita melakukan hal yang sama. Kita mempunyai impian atau tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Tetapi, seberapa sering kita mengasah satu-satunya alat atau aset yang kita miliki saat ini, yaitu diri kita sendiri. Stephen R. Coffey menjelaskan 4 aspek dalam diri kita yang harus diasah secara terus-menerus, yaitu aspek fisik, aspek mental, aspek emosional atau sosial, dan aspek spiritual. Untuk mengasah aspek fisik, kita perlu berolahraga secara rutin. Hanya dengan fisik yang sehatlah, kita bisa bekerja untuk mencapai tujuan kita. Untuk mengasah aspek mental, kita perlu membaca buku dan mengembangkan diri kita terus-menerus agar lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Untuk mengasah emosional dan sosial, kita harus menjalin hubungan yang harmonis dengan orang-orang berdekat kita. Untuk mengasah spiritual, kita harus mengenal diri kita lebih dalam dan hal ini biasanya dapat dilakukan dengan bermeditasi, mempererat hubungan kita dengan alam, dan sebagainya. Ketujuh kebiasaan ini mungkin terdengar common sense. Atau, ya, semua orang juga tahu. Tapi, what is common sense, not always common practice. Pada kenyataannya, banyak di luar sana yang gak bisa nerapin kebiasaan-kebiasaan sederhana yang powerful ini. Coba untuk menerapkan ketujuh kebiasaan ini di dalam hidup lo. Share juga sama orang-orang terdekat lo, karena cara terbaik belajar adalah dengan membaikannya dengan orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.